1 Indonesia resmi bergulir pada 1 Juli 2023 Rencananya devisi 2 atau Liga 2 Indonesia akan mulai bergulir pada bulan September 2023 mendatang Dari sederet klub yang tengah mempersiapkan skuadnya Ada Malut United yang berhasil mencuri perhatian di bursa transfer Malut United atau Maluku Utara United sendiri merupakan nama baru di kancah sepak bola Indonesia Awalnya, klub ini berdiri dengan nama Putra Jombang Dan berubah nama menjadi Putra Delta Sidoarjo untuk mengarungi Liga 3 Jawa Timur musim 2021 Pada tahun 2022, Putra Delta Sidoarjo FC yang baru didirikan berhasil promosi ke Kastaliga 2 Indonesia Putra Delta Sidoarjo kemudian dijual oleh pemiliknya menyusul ketidakjelasan Liga 2 2022-2023 Dan berganti nama menjadi Maluku Utara United pada 30 Januari 2023 Bermarkas di Ternate, klub berjuluk Laskar Kieraha tersebut terlihat cukup serius menata Liga 2 Hal itu dapat dilihat dengan kedatangan sejumlah pemain top yang telah memiliki jam terbang lama di sepak bola Indonesia Sebagai tim baru, Maluku Utara United diikuti oleh gerbong sejumlah mantan pemain PSM Makassar Dua nama ex-Juku Eja yang mereka umumkan pertama kali pada 3 Juli 2023 adalah Aditya Putra Dewa dan Ritwan Tawainela Aditya pernah menjadi bagian dari PSM Makassar pada 2009 hingga 2012 Sedangkan Ritwan Tawainela dikenal publik sebagai winger andalan PSM dari tahun 2015 sampai dengan 2017 Kemudian pada 6 Juli 2023, giliran mantan pemain timnas Indonesia Ilhamuddin Armain yang direkrut sebagai juru gedor di sektor depan Maluku United Sebelumnya, Ilham menjadi bagian dari squad PSM musim 2021-2022 dan membela Arema FC pada musim lalu Bersama Arema FC, ia mencatatkan 27 penampilan dengan mencetak 3 gol di Liga 1 Selain itu, Maluku United juga mengumumkan telah mendatangkan Hindra Adibayau, mantan pemain Bali United dan Semen Padang FC Tak berhenti sampai di situ, sosok Deddy Gusmawan juga menambah stok pemain berpengalaman di sektor belakang Maluku United Ia diumumkan menjadi rekrutan ke-13 Maluku United di bursa transfer awal musim Deddy yang sudah menginjak usia 37 tahun sempat berseragam PSM Makassar pada musim 2020 sebelum terhenti akibat pandemi COVID-19 Selain mendatangkan mantan pemain-pemain PSM Makassar, Maluku United juga dikenal dengan koneksinya bersama dengan PSIS Semarang Tak tanggung-tanggung, Maluku United merekrut 5 pemain yang pernah membela Laskar Mahesa Jenar Mulai dari keeper Joko Ribowo, back tengah Rio Saputro, winger kiri Andreas Ado, winger kanan Rival Lastoni, serta legenda hidup PSIS yaitu Harinor Yulianto Tak hanya itu, PSIS Connection di Maluku United semakin lengkap berkat hadirnya Imron Nahumaruri sebagai pelatih kepala Laskar Kieraha Belandang timnas Indonesia dekade 1990-an itu sempat menukangi PSIS Semarang pada Liga 1 musim 2021-2022 Jika dibandingkan dengan kontestan Liga 2 lainnya, Maluku United ini sepertinya yang paling banyak dihuni oleh pemain bintang Sebelumnya, Persipa Pati juga mendatangkan pemain-pemain berpengalaman seperti Sutan Ziko dan Gustur Cahyo Putra Patut dinantikan, bagaimana ambisi besar Maluku United dalam bersaing memperebutkan tiket promosi Liga 1 bersama dengan 27 tim kontestan Liga 2 lainnya musim ini Patut dinantikan, bagaimana ambisi besar Maluku United dalam bersaing memperebutkan pelatih kepala Liga 1